Intro Kalau satu kesempatan tertutup Allah SWT akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain Nah menurut saya Itu masuk yang efektif untuk Aceh hebat Aceh sejata itu ya budaya dan pariwisata Nah hari ini di satu nokkah kecil Pantang Terongi sudah sangat berkenal Padahal ini titik yang kecil saja ini Sebuah tempat dingin 1.400 meter mungkin DPL Di atas tempat laut Tapi tempat ini tak kurang sudah dihadiri oleh Putra Presiden Svi Dan banyak lagi orang yang terkenal Nah segaris dengan itu teman-teman imbi Menggagas Tentara garis religius dengan aktivitas wisata itu Tidak boleh terpisah-pisah Religiusitas kita kan kita memang Menobarkan diri sebagai negeri syariah Maka setiap nafas aktivitas kita itu harus ada Nafas religiusnya Oleh karena itu ketika Pantang Terong sudah well known Sudah dikenal Ada perkebunan multikultura kebun Ya kita berharap ada musyala yang berpresentatif Dan kalau ini hutan melindung Kata Pak Pak Bati Pemilihnya adalah negara Tentu bisa diupayakan Melalui skema perhutanan sosial Ya jadi agro-wisata aja Lahannya tidak terlalu luas Dengan konsep Mekarsari misalnya Orang bisa memetik Buah-buahan Yang Mampu dimakan di tempat gratis Yang dibawa pulang Membayar Konsep Mekarsari Banyak konsep yang bisa kita adopsi Oleh karena itu Memang ini Little step Langkah kecil Tapi ini buat lompatan-lompatan yang besar ke depan Dan mudah-mudahan Kita tahu bahwa ini punya beding tinggi Terima kasih Dan saya berharap Tari semangat Membangun ini Kedepan Tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Tidak mungkin memang pemerintah saja yang melakukan pembangunan Kita punya referensi China, Korea, Taiwan, Hong Kong Thailand Itu yang membangun adalah Kolaborasi banyak stakeholders Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton